Intro Namai di hati Namai di hati Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus Yang selalu begitu baik Dalam kehidupan kita Bahkan di malam hari ini Bersama-sama Dengan keluarga Dondokande Manai Ronson Kita berkibadah kolom Sekaligus ibadah pria Pembapak dan wanita Tapi juga secara istimewa Hari ulang tahun Adik Dior yang ke-6 tahun Ibadah syukur ini akan dipimpin oleh Yang terkasih pendeta Fabiola Magister Teologi Dan dalam persiapan Mari kita berdiri Dan kita menyanyi Naikkan doa pada Allah dan seterusnya Dalam perjalanan surga Kami datang ke hadiratmu Berdoa kepadamu Malam hari ini kami ada dalam Persekutuan ibadah Bersama-sama dengan keluarga Menurut kami Meneroso di tempat ini Kami bermohon kepadamu Biarlah Tuhan memberkati Peribadakan khas dalam hari ini Bahkan lebih khusus Pendeta Fabiola Sumayu Magister Teologi Dia akan memimpin pergerakan ini Biarlah kuasa roh kudusmu Memuasai beliau Sehingga ibadah ini Benar-benar Hanya dikuasai oleh Roh kudusmu Di dalam Namun Anakmu Yesus Kristus Yang berdoa dan mengucap syukur Amin Jumat yang dikasih Tuhan Masih dalam keadaan berdiri Kita menyanyi bersama-sama Kasih dari Ibadah Syukur Hari ulang tahun Yang ke-6 Dari anak Giorgio Dondokambe Di tengah-tengah kehidupan Keluarga Dondokambe Manaroinsong Juga pun dirangkaikan Dengan ibadah Kolom Bahkan pria Dan wanita Kau ibu Kolom 4 Ditabiskan Dalam nama Allah Bapak Anak dan roh kudus Salam kasih karunia Dan damai sejahtera Bagi kita semua Amin Kita sambut dengan nyanyian yang ada Aku hendak Bersyukur Kita dengarkan Nasrong Ingin di dalam Masmur 91 Ayat 16 Berkata Dengan panjang umur Akan ku kenyangkan Dia Dan akan ku perlihatkan Kepadanya Keselamatan Dari Mari kita Satu di dalam Dalam syukur Kami datang Menghadap Kehadiratmu Yang suci Ya Bapak Di dalam Suara Dengan Sebenar Kebahagiaan Dan Suka Cita Yang boleh Buhan Beri Di tengah-tengah Kehidupan Kami Khususnya Di dalam Kehidupan Keluarga Dondokambe Menaraimton Manakala Ya Bukan Alam Di hari ini Anak Diyos Diyos Cesar Yakobus Dondokambe Ya boleh Berhari ulang Tahun Dan ada Di dalam Usia Yang denat Membilang Enam Sungguh Alangkah Indah Dan Baiknya Kasih Setia Tuhan Di dalam Kehidupan Keluarga Ini Sehingga Ya Tuhan Alam Sebagai Ungkapan Kujian Dan syukur Yang Tuhan Beri Bagi Kehidupan Mereka Kami Boleh Ada Diperkenankan Dengan Penyertaan Dan Persolongan Tuhan Di tengah-tengah Persekutuan Yang Indah Mereka Terpujilah Namamu Ya Bapak Di dalam Selatan Hikmat Yang Saja Yang Akan Terus Memangkukan Kehidupan Kami Tetapi Juga Dalam Hidup Keluarga Dan Menjalani Hari-hari Hidup Yang Tuhan Anikahkan Karena Kami Sadat Bahwa Kami Hanya Selangkaian Alam Kecil Yang Dipakai Tuhan Untuk Menikmati Berbagai 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 Kasih Dan Pemberkatan Pertolongan Tuhan Bagi Kehidupan Kami Maka Ya Bapak Di dalam Selatan Mampukanlah Kami Sebagai Pemacitaan Untuk Tetap Menjalankan Hidup Yang Baik Dan Benar Di Mata Tuhan Namun Ketika Engkau Mendapati Kami Berada Jauh Di Mata Tuhan Kami Ada Membuat Batasan Batasan Dalam Hidup Karena Perbuatan Perbuatan Kami Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Ampunilah Kami Ya Bapak Di Dalam Selatan Dengan Segenap Perendahan Hati Kami Datang Mengakui Segalanya Kepadamu Sebab Engkau Yang Maha Tau Dan Maha Melihat Segala Ini Kehidupan Kami Sehingga Kami Terus Meyakini Akan Hakikat Hidup Kami Yang Kiranya Terus Bermakna Di Hadapan Tuhan Tetapi Juga Di Hadapan Sama Maka Dengan Janji Pemulihan Janji Keselamatan Yang Tuhan Anugerahkan Bagi Setiap Umat Ini Terus Mendekatkan Diri Di Hadapan Tuhan Akan Di Peroleh Demikian Juga Apa Yang Kami Lakukan Di Dalam Kehidupan Keluas Yang Menaruhi Kami Terima kasih Bapak Iman Dan Kepercayaan Kami Dibaharui Selalu Karena Kami Merasakan Ada Kehadiran Tuhan Sehingga Itu Juga Nampak Lewat Kelegaan Dalam Hidup Kami Yang Akan Kami Kelakukan Di Hari Hari Yang Tuhan Bagi Kehidupan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Memohon Kepada Amin Setiga Ayat 15 Berkata Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memelihara Dalam Hatimu Karena Untuk Itulah Kamu Telah Dipanggil Menjadi Satu Tubuh Dan Bersyukur Mari Kita Berdoa Untuk Pembacaan Alkitab Dan Pemilikan Firmin Tuhan Kita Satu Di Dalam Dua Engkau Tuhan Yang Terus Ada Bersama Sama Dengan Kami Engkau Tuhan Yang Memberikan Kami Suka Cita Dan Kebahagiaan Di Dalam Hidup Yang Adalah Pemberian Dan Anugerah Tuhan Maka Juga Lewat Pemberian Firmin Tuhan Yang Tentunya Memberikan Suatu Pedoman Dalam Hidup Kami Sebagai Umat Yang Percaya Untuk Senantiasa Menjadikan Kompas Arah Dan Tujuan Agar Kami Boleh Melaksanakan Apa Yang Engkau Kehendaki Yang Benar-benar Engkau Ingin Ini Kami Lakukan Di Dalam Hidup Namun Juga Firmin Tuhan Akan Disampaikan Dalam Hidup Keluarga Tetapi Juga Bagi Anak Giorgio Yang Kekasih Ketika Tuhan Mengasihi Dengan Cinta Kasih Yang Sungguh Amat Luar Biasa Anak Ini Boleh Berada Dalam Usia Yang Dengan Membilang Anak Tahun Terima Kasih Banyak Tuhan Dan Firmin Tuhan Akan Kami Baca Radungan Dan Akan Kami Lakukan Di Tengah Tengah Tugas Tentang Menjawab Kami Ini Doa Kami Kami Sambut Firman Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Saudara Saudara Kekasih Di Dalam Tuhan Kita Baca Bagian Firman Tuhan Dan Ada Dua Bagian Alkitab Yang Akan Kita Baca Bersama Di Dalam Kitab Yeremia Pasalnya Yang Ketujuh Belas Ayat Tujuh Dan Ayat Yang Kedelapan Kitab Yeremia Pasalnya Ketujuh Ayat Tujuh Dan Ayat Yang Kedelapan Dan Inilah Bagian Pembacaan Ibadah Syukur Hari Pulang Tahun Anak Jior Yang Kasih Dan Bunyinya Demikian Diberkatilah Orang Yang Mengendalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Pada Tuhan Ia Akan Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Air Yang Merambatkan Akar-akarnya Ketepi Batang Air Dan Yang Tidak Mengalami Datangnya Panas Terim Yang Daunnya Tetap Hijau Yang Tidak Kuat Dalam Tahun Kering Dan Yang Tidak Berhenti Menghasilkan Buang Demikianlah Bagian Firman Tuhan Kita Yang Pertama Dan Firman Tuhan Yang Kedua Yang Akan Kalo Baca Bersama Dalam Kitab Yosua Pasal 23 Ayat 10 Sampai Ayat 11 Bunyinya Demikian Satu Satu Orang Saja Daripada Kamu Dapat Mengejar 1000 Orang Sebab Tuhan Alamu Dialah Yang Berperang Bagi Kamu Seperti Yang Dijanjikannya Kepadamu Maka Demi Nyawamu Bertekunlah Mengasihi Tuhan Alamu Sampai Jauh Di Sana Bagian Firman Tuhan Maka Berbahagialah Orang Yang Senantiasa Mendengar Dan Memperlakukan Firman Di Dalam Kehidupan Sehat Amin Kita Samput Dengan Nyanyi Yang Ada Bersyukur Kepada Tuhan Bersyukur Kita Yesus Kristus Shalom Damai Di Hati Shalom Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Bagi Anak Georgio Yang Ke Enam Tahun Sehingga Suka Cita Damai Sejahtera Melingkuti Anak Georgio Kang Selatan Hari Hari Karena Tentu Juga Dalam Kehidupan Kita Kita Melihat Tuhan Yesus Sungguh Baik Dan Luar Biasa Anak Georgio Dalam Usia Yang Ke Enam Tahun Ini Juga Bagi Orang Semua Bersyukur Boleh Memasuki Di Minggu Ke Empat Di Bulan September Ini Sebagai Manda Juga Ada Berbagai Rangkaian Rangkaian Kegiatan Besar Yang Tentu Akan Orang Laksanakan Dan Memberikan Rasa Bahagia Dan Terima Kasih Tetapi Itu Rasa Ucapan Syukur Kepada Tuhan Berbagai Yesus Bukti Bukti Tidak Juga Dalam Kehidupan Keluarga Ibir Keluarga Dondo Kambai Menaruhin Selun Yang Ajar Tuhan Boleh Menghentarkan Orang Semua Untuk Boleh Menikmati Dan Merasakan Bahkan Melihat Kemahkuasaan Tuhan Yang Suruh Sangat Luar Biasa Berbicara Tentang Pulang Tahun Merupakan Momen Yang Paling Dinantikan Bagi Setiap Orang Apalagi Bagi Anak Anak Sekolah Minggu Pastinya Juga Ini Tentu Yang Dinikmati Oleh Anak Jiwa Kang Dia Paling Sotunggu Tunggu Ini Hari Tanggal 25 September 2026 Pasti Kurang Tanya Tanya Pak Mama Dan Papa Tentu Juga Pak Oma Dan Opa Kang Jiwa P Ulang Tahun Mau Baking Bagaimana Dengan Rangkaian Acara Bagaimana Karena Berbicara Hari Ulang Tahun Apalagi Untuk Anak-anak Sekolah Minggu Dorang Sangat Excited Sekali Mau Bilang Ini Ulang Tahun Karena Bagi Anak-anak Sekolah Minggu Dorang Dengan Kemampuan Kehidupan Keluarga Yang Ada Nah Ini Bukti Nyata Karena Memberikan Suatu Bahagia Dalam Hidup Seorang Anak Tetapi Nyatanya Kalau Orang Tua Dan Bagaimana Tentu Orang Tua Semakin Berlanjat Usia Orang Tentu Sonia Nak Mau Pikirkan Itu Ulang Kue Ulang Tahun Itu Balon Balon Itu Lilit Tetapi Yang Ada Di Benak Patorang Pasti Biar Jor Ya Pending Ada Kuat Dan Sehat Diberganti Bersama Seluruh Anggota Keluarga Ada Kebahagiaan Yang Tolong Nah Saudara-saudara Kekasih Di Dalam Tuhan Yesus Sesungguhnya Juga Ulang Tahun Memberikan Sebuah Momentum Dalam Hidup Setiap Orang Yang Percaya Kita Yakin Juga Ketika Jior Walaupun Dia Masih Enam Tahun Dia Akan Mengingat Nanti Ini Akan Menjadi Sebuah Kenangan Di Dalam Hidup Karena Setiap Tahun Kita Merayakan Ulang Tahun Kelahiran Tetapi Berbeda Dengan Angkanya Akan Berbeda Dari Angka 6 7 8 Tidak Kembali Kepada Angka Yang Tentu Sebagai Seorang Anak Ada Memori Yang Tertanam Di Dalam Hidup Dia Kalau Masih Kecil Ada Perayaan Seperti Ini Dilihat Oleh Banyak Orang Dan Lain Sebagainya Ketika Juga Orang Kembali Bagi Orang Orang Untuk Hari Ulang Tahun Ini Merupakan Sebuah Momen Yang Tentu Kalau Soal Melia Perbedaan Kadang 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 Terang 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 Melia Begini Kita Seusia Demikian Satu Waktu Ibu Ibu Karena Semua Terang Terang Keriput Satu Waktu Kita Kalau Bapak Bapak Mau Bilang Bahwa Kita Sudah Kuat Sama Dengan Waktu Dulu Masih Muda Sudah Satu Lima Nah Itu Sering Korang Ucapkan Kalau Korang Berhari Ulang Tahun Maka Saudara Saudara Dekasih Dalam Tuhan Sekarang Dia Berhari Ulang Tahun Seorang Anak Yang Berusia Enam Tahun Tentu Bagi Dia Dia Hanya Melihat Dunia Ini Sebagai Sesuatu Yang Enjoy Asik Mengasihkan Bagi Pemerintah Anak Nah Disini Yang Berperan Penting Adalah Orang Tuhan Bagaimana Orang Tua Yang Akan Memberikan Pedoman Dan Tentu Menanamkan Iman Dan Kepercayaan Kepada Anak Tuhan Agar Sekiranya Anak Tuhan Ini Boleh Mengerti Dia Boleh Tahu Bahwa Siapa Itu Tuhan Siapa Itu Yesus Kristus Yang Ada Jurus Selamat Kehidupan Setiap Umat Yang Percaya Karena Kalau Mau bilang Ulang Tahun Bagi Seorang Anak Bukan Sebagai Bagaimana Cara Mengintrospeksi Kehidupan Di usia yang Mama Dan Dalam Usia yang Baru Ini Tetapi Disinilah Peran Khusus Orang Tua Yang Harus Melihat Pendidikan Anak Yang 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 Harus Memperhatikan Pertumbuhan Kembangnya Sehingga Harus Dilakukan Dengan Begitu Kulat Sebagai Seorang Orang Tua Baik Ayah Dan Ibu Yang Adakan Baik Bapak Virgino Yang Tidak Ada Tugas Tentang Menjauh Perkerjaan Sekarang Di Jakarta Tapi Bagi Ibu Astrid Yang Mendampingi Anak Bekas Anak Pertama Jadi Sangat Disayangi Butuh Butuh Kasih Sayang Yang Seutuhnya Diterima Itu Pastinya Jior Sudah Merasakan Itu Pemberian Segalanya Dari Orang Tua Dari Mama Dan Papa Saudara Saudara Kekasih Di Dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Inilah Yang Mau Disampaikan Dalam Bagian Firman Tuhan Tuhan Yang Kedua Dimana Dalam Kitab Yosua Pasal 23 Ini Yang Tolong Tau Bagaimana Pengalaman Pengalaman Hidup Dari Yosua Bersama Dengan Tuhan Awam Sungguh Luar Biasa Adanya Bagaimana Dapat Mencerminkan Itu Yosua Dalam Keteladanan Ketaatan Kesetiaannya Imannya Di Dalam Tuhan Bersama Dengan Keluar Danya Yang Ada Sebagaimana Juga Hal Hal Ini Yang Dilihat Dalam Hidup Yosua Dp Kepemimpinan Bagi Umat Tuhan Allah Dia Yang Membawa Dan Mengarahkan Seluruh Tenaganya Dalam Setiap Perjuangan Kepemimpinan Yang Dia Pegang Sehingga Umat Tuhan Allah Dalam Perkenanan Pertolongan Tuhan Mereka Boleh Mendiani Tanah Yang Berlimpah Susu Dan Tuhan 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 Melihat Bagaimana Cara Kepemimpinan Daripada Yosua Yang Harus Dipegang Yang Harus Dilihat Dan Dicerminkan Diaplikasikan Dalam Ketiruan Tuhan Sebagai Orang Tuhan Sebagai Keluarga Keluarga Yang Ada Di Kolom Pembang Sehingga Yosua Benar-benar Merasa Bahwa Sangat Penting Untuk Memberikan Nasihat Dan Doe Jangan Kepada Umat Tuhan Apalagi Yosua Tahu Bahwa Dia Akan Mengakhiri Kepemimpinannya Karena Dia Sudah Berada Di Dalam Masa Tua Atau Usia Lanjut Yang Harus Dia Sampaikan Benar-benar Kepada Umat Bahwa Umat Harus Mengasihi Tuhan Allah Karena Umat Tuhan Sudah Merasakan Dan Menikmati Kebaikan Kebaikan Tuhan Di Dalam Kehidupan Tentu Untuk Mengasihi Tuhan Allah Ada Janji Dan Tentu Juga Harus Ada Usaha Sebagaimana Umat Tuhan Harus Terus Berkenan Di Mata Tuhan Allah Mereka Harus Melaksanakan Ketetapan Hukum Perintah Yang Manakala Harus Dorong Pegang Jangan Sampai Ketika Dalam Generasi Ke Generasi Dorong Sudah Tidak Melaksanakan Hal Ini Maka Mereka Akan Menimpa Hukum Daripada Tuhan Allah Ini Dia Yang In Yosua Sampaikan Agar Terus Dorong Pegang Itu Janji Tuhan Allah Agar Terus Mereka Memelihara Hukum Tuhan Jangan Kompromi Dengan Dosa Tetapi Kalau Akibat Mereka Tidak Maaf Dan Setia Akan Ada Penghukuman Daripada Tuhan Itu Yang Yosua Sampaikan Karena Yosua Memakami Bagaimana Ini Keadakan Umat Tuhan Bangsa Israel Yang Sudah Terkenal Dekat Tegar Tengku Saudara Saudara Kekasih Di Dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Demikian Dalam Kitab Yeremia Tadi Mau Menyampaikan Kepada 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 Dalam Ayat Yang Ketujuh Dan Ayat Yang Kedelapan Diberkatilah Orang Yang Mengendalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Pada Tuhan Ia Alkan Seperti Pohon Yang Ditanam Di Kepi Air Yang Merapatkan Akar Akarnya Kepi Batang Air Dan Yang Tidak Mengalami Jatang Panas Terim Yang Daun Yang Tidak Huatir Dalam Tahun Kering Dan Yang Tidak Berhenti Menghasilkan Buat Berarti Ayat 7 Ini Mengatakan Harus Menentukan Jalan Hidup Sesuai Firman Tuhan Menjadi Kesinemungan Dengan Bacaan Firman Tuhan Kita Di Dalam Kitab Yusuf Orang Yang Selalu Mengendalkan Tuhan Biarlah Kehidupan Keluarga Tentu Juga Bagi Anak Ini Cior Harus Kasih Ajar Tuhan Dalam Segala Hal Setiap Waktu All The Time Kasih Belajar Mulai Berdoa Semangat Tidur Semua Istilahat Makan Itu Juga Pendek Pendek Terang Ajarkan Doa Dan Bagaimana Terang Ajarkan Supaya Anak Jior Ini Boleh Bertekun Di Dalam Tuhan Rajin Dalam Tersebut Tuhan Ibadah Orang Tua Mama Boleh Bawa Supaya Lebih Dekat Anak Ini Mengenal Tuhan Demikian Ayat Yang Kedelapan Mau Menyampaikan Dalam Hidup Keluarga Bahwa Berarti Berkat Tuhan Ada Pada Setiap Muslim Dan Akan Diibaratkan Anak Ini Jior Jior Akan Seperti Pohon Yang Ada Akan Diberkati Mulai Daripada Akarnya Yang Merambat Batang Yang Kokoh Beragam Rantai Yang Lebat Itu Dengan Bertumbuh Daun Dan Buah Buah Yang Ada Yang Mau Juga Disampaikan Bahwa Anak Ini Pasti Akan Bertumbuh Di Dalam Iman Berbuah Dan Akan Memberikan Buah Berkat Dalam Hidup Keluarga Orang Uwa Dan Oma Oba Yang Ada Saudara Saudara Kekasih Tuhan Kita Yesus Kristus Biarlah Di Tengah Tengah Suka Cita Kehidupan Keluarga Dan Korang Semua Yang Hadir Saat Ini Boleh Terus Memperlakukan Firman Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Sebagai Umat Yang Tahan Dan Setia Kepada Tuhan Yang Tetap Terus Merespon Anugrah Penyertaan Dan Bertekun Mengasihi Tuhan Sekarang Sekarang Mau Ciyong Paman Makan Seselamat Terima kasih Terima kasih Dan Silahkan Tengok Tuhan 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 Mari Kita Satu Di Dalam Doa Kita Berdoa Allah Bapak Yang Kami Senggar Di Dalam Anak Tuhan Tuhan Kami Sengguh Merasakan Ada Kehadiran Tuhan Di Tengah Tengah Kehidupan Kami Sengguh Dan Kami Bersyukur Kepadamu Tuhan Allah Sebab Sesungguhnya Engkau Yang Terus Memelihara Hidup Kau Keluarga Keluarga Dondokambe Mana Roinsong Bahwa Di Hari Ini Oleh Karena Penyertaan Pemeliharaan Tuhan Seorang Anak Yang Hadir Di Tengah Tengah Keluarga Yang Hadir Dalam Hidup Suami Dan Istri Bapak Firgino Bersama Ibu Astrid Yang Bernama Giorgio Cesare Yakobus Dan Kami Anak Ini Boleh Ada Dalam Usia Yang Ke 6 Tahun Boleh Merasakan Kasihmu Yang Amat Luar Biasa Dan Akan Terus Mengalir Di Dalam Kehidupannya Ada Di Dalam Usia Yang Baru 6 Tahun Tentu Masih Panjang Proses Yang Sekiranya Engkau Kerniakan Dalam Hidupnya Yang Mana Anak Ini Boleh 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 Sehat Boleh Diberkati Dengan Kuat Menjadi Bagian Kehidupannya Dengan Senyuman Kebahagiaan Akan Terus Memberikan Ketenangan Dalam Hidup Orang Tua Oma Dan Opa Ketika Melihat Kehidupan Anak Ini Maka Ya Bapak Di Dalam Surga Berkatilah Anak Ciorgio Sehingga Ia Boleh Terus Bertumbuh Menjadi Anak Yang Baik Anak Yang Taat Dan Setia Kepada Tuhan Alam Dan Tentu Menghormati Orang Tua Papa Virgino Bersama Mama Astrid Yang Ada Namun Juga Bersama Dengan Oma Dan Opa Yang Mendampingi Kehidupan Anak Ciorgio Ya Bapak Di Dalam Surga Biarlah Dia Semakin Dapat Dewasa Di Dalam Iman Walaupun Dia Masih Sebagai Anak Anak Sekolah Minggu Karena Kami Bermohon Engkau Menjaga Engkau Melindungi Anak Ini Dimanapun Ia Pergi Dan Berada Ia Boleh Sukses Berhasil Tentu Memberikan Kebanggaan Dalam Hidup Orang Tua Oma Dan Opa Yang Ada Ya Tuhan Bimbingan Tangan Tuhan Kiranya Terus Mengalir Di Atas Anak Giorgio Sehingga Yang Baik Dan Benar Terus Dia Lakukan Sebagai Seorang Bapak Bapak Kami Di Dalam Sorka Kami Terus Bersyukur Ketika Bersamaan Dengan Keluarga Dondok Tambai Manah In Sorki Bersama Dengan Ibu Astrid Bersama Dengan Bapak Virgino Yang Ada Yang Boleh Mendampingi Anak Kekas Ini Dimana Ya Tuhan Alam Kiranya Takut Akan Tuhan Mereka Terus Laksanakan Sebagai Keluarga Yang Benar Benar Mengasihi Tuhan Dalam Suka Maupun Luka Dan Ajarilah Kehidupan Keluarga Dondok Kambai Menaruhi Bapak Virgino Dan Ibu Astrid Untuk Terus Takut Yang Tentu Berarti Siap Menjalankan Kehidupan Dengan Kesamanan Baik Suka Maupun Luka Yang Terus Saling Menghargai Yang Terus Saling Memberi Semangat Cinta Kasih Dalam Kehubungan Keluarga Dorongan Dalam Hal-Hal Yang Baik Dan Saling Menerima Segala Kelebihan Dan Kekurangan Sebagai Suami Dan Istri Tuhan Sebagai Orang Tua Yang Dapat Memberikan Sikap Untuk Menyatakan Kasih Sayang Lewat Doa Perdataan Dan Permohonan Kepada Tuhan Dan Tentu Mencukupkan Kebutuhan Hidup Anak Jir Jir Sehingga Menjadi Figur Orang Tua Yang Benar-benar Menjadi Teladan Dan Panutan Bagi Anak Yang Tua Tuhan Walaupun Di dalam Suka Cita Dalam Kegembiraan Yang Dinikmati Anak Jir Jir Tetapi Ayah Bapak Fir Dino Dino Tidak 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 Ada Bersama Sama Oleh Karena Tanggungjawab Pekerjaan Mereka Terpisah Lewat Jarak Tetapi Kami Yakin Sebagaimana Perasaan Dari Sang Anak Di Tempat Ini Hal Yang Sama Berlaku Bagi Sang Ayah Bapak Fir Dino Dia Tentu Bersyukur Dan Bersuka Cita Dan Boleh Memberikan Yang Terbaik Dalam Hidup Karena Sebagai Figur Seorang Bapak Imam Raja Di Tengah-tengah Kehidupan Jaga Dan Lindungi Biarlah Bapak Fir Dino Boleh Kembali Dengan Keadaan Selamat Dan Mereka Boleh Melanjutkan Kebahagiaan Sukacita Yang Melimpa Atas Hari Ulang Tahun Yang Keenam Bagi Anak Gior Gior Dino Dino Alam Bapak Di Dalam Soda Kami Pun Mau Mendoakan Bagi Oma Dan Opa Anak Gior Gior Dimana Bapak Dino Dan Bukam Bersama Dengan Ibu Foni Dung Puno Yang Ada Engkau Berkati Segala Keberadaan Hidup Oma Dan Opa Dan Anak Gior Gior Engkau Memberikan Sehat Dan Kuat Dan Engkau Memberikan Berkat Berkat Yang Melimpa Di Dalam Tugas Dan Tanggung Jawab Pekerjaan Yang Dilaksanakan Dan Ibu Mark Yang Tugas Yalah Yang Yang Mengkuduskan Sukacita Kehidupan Keluarga Besar Ini Sehingga Nama Tuhan Sajalah Yang Dikuji Dan Yang Diminatkan Atas Segala Berkat Berkat Yang Baik Yang Tuhan Anggerakan Bagi mereka semua terpujilah namamu ya Bapak di dalam semua dengan sembah syukur terus kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan karena tak henti-hentinya kami menikmati kebahagiaan di dalam hidup Bapak kami boleh membaca mendengarkan kebenaran firman Tuhan terima kasih atas firmanmu yang tentu memberikan kesaksian tentang kesetiaan janji Tuhan anugerah Tuhan dalam setiap hidup umat yang berjaya mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehingga nyatalah hidup ini selalu menjadi berkat dalam hidup kami bagi sesama tetapi juga di mata Tuhan hidup kami terus berkenan dan beroleh kebajikan-kebajikan daripadamu Tuhan engkau tahu Tuhan Allah kehadiran kami semua latar belakang hidup kami sebagai anggota jemaat yang ada di kolom kampus berbeda-beda kasihilah kami Tuhan berkat Tuhan campur tangan Tuhan dalam apa yang kami kerjakan dan tekuni kiranya itu boleh berhasil dan engkau saja yang ada dan terus kami prioritaskan dalam hidup ini terima kasih Bapak di dalam selesai terima kasih atas segala kecukupan yang engkau boleh anugerahkan dalam hidup kami boleh memberi persembahan telah dikumpulkan persembahan ini kami berharap apa yang kami beri dengan penuh kecitaan iman ini Tuhan akan kuduskan dan akan dapat dipakai dikelola dengan baik dalam kerja pelayanan Tuhan di hidup jemaat dan dalam kehidupan berjemaat kolom kampus Tuhan kami benar-benar merasa terima kasih ada perpanjangan tangan Tuhan lewat para hamba pelayanan Tuhan yang ada di kolom kampus engkau berkati penatua Bapak Chris Pembokau bersama dengan keluarga Pembokau Kalimantan engkau juga memberkati Bapak Bia Ken Gertri Delaro dalam kehidupan keluarga Delaro protein seluruh ini kami tahu dan kami telah melihat juga keyakinan iman dan percaya para hamba pelayanan yang tentu dengan ketaatan kesetiaan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh keluarga juga istri para istri yang ada anak-anak terus menopang pekerjaan pelayanan sehingga kiranya Tuhan sehat kuat hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan bagi para hamba pelayanan dan keluarga keluarga mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain terima kasih dan terpujilah namamu Tuhan ada berbagai macam rupa-rupa pelayanan untuk menunjang program pelayanan demi membangun satu hubungan tubuh Kristus ini Tuhan berkati setiap UPK BIPRA yang ada di kolom 4 dan juga kasihi lagi di kataan dan terima kasih ya Tuhan terima kasih banyak kasih setia Tuhan melingkupi sukacita kehidupan kami semuanya atas kebaikan waktu yang tepat Tuhan anugerahkan kami boleh berkumpul bersama dalam hidup keluarga Dondokambai Manerang Sopini demikian Tuhan dengarlah setiap apa yang kami sampaikan di dalam doa ini permohonan harapan kerinduan kami masing-masing tapi juga ampunin segala kesalahan demi Kristus Yesus yang telah berkorban bagi kami semua dan memberikan keselamatan kami berdoa dan bermohon kepadamu menutupnya dan berdoa Bapak kami Bapak kami di seluruh Ibu di seluruh Bapak kami Bapak Kerajaanmu Jangan lupa Bapak Kerajaanmu Bapak Kerajaanmu dan hari ini akan kami menutupnya dan menutupnya kami seperti yang juga bumi oleh Bapak Kerajaanmu dan jangan mahu mencoba Bapak sampai paham Bapak KerajaanMu yang punya Kerajaan Semua dan kuning sampai alas sumber pengharapan dan damai sejahtera akan mengharuniakan kepadamu bagi anak Gio-Gio Cesare Jakobus dan Dokampe di dalam usia yang ke-6 tahun segala sesuatu yang mensejahterakan dan menyelamatkan bahkan kiranya kita semua di saat ini dan sampai selamat selamat Amin 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 Jumat, silahkan duduk Mari kita berdoa Kembali kami naikkan kunyian syukur kehadiranmu Bapak di Sorda Peribadatan kami malam hari ini boleh terlaksana segala berkenan segala baik Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir dan bersama-sama dengan kami Terkujilah nama Bapak Kami berdoa kepada Bapak akan kadim yang telah melayani kami Pendeta Fabiola Sumayu MTH Biarlah Bapak di Sorda senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat kerja penahan dalam melaksanakan tugas perkerjaan kaya Bahkan kata semua Tuhan memberikan Bapak yang dalam Sorda Selesai Peribadatan di tempat ini Kau keluarga telah menyediakan makanan dan minuman untuk kami dikubati bersama Oleh karena itu kami bermohon kepadamu Biarlah engkau memberkati makanan dan minuman ini agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami Bahkan bagi kau keluarga yang telah menyediakannya Bapak di Sorda mengembalikan ini sedalam berkat anugrah dan berikutnya Di dalam nama Anakku Yesus Kristus Dan berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Selamat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih kepada pendeta Pak Baryola Sumayu Selanjutnya sebelum kita mengikuti pengumuman atau masuk kebua organisasi mari kita ikuti sambutan dari kaum keluarga dia akan dibawakan oleh Ibu Asli menurut kami iman dan rusuh silahkan Amin Terima kasih Terima kasih kepada Ibu Fabiola Sumayu yang membawakan kemampuan kita kemampuan hari ini dan untuk Pak Pinatul sendiri kalau kemampuan Pak Jatim Jatidila dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada ibadah malam hari ini kami dari keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya mungkin kami keluarga belum bisa membalas satu persatu menunggu kebaikan ucapan harapan doa untuk anak kami berjio kami percaya kami berbalas dengan berkat yang maling-maling terima kasih terima kasih terima kasih dikembalikan kepada keluarga selanjutnya silakan pengumuman mulai dari anak sepuluh minggu kemudian remaja wanita ke ibu ke bapak dan yang terakhir sambutan dari penatua di Sobukal silakan terima kasih untuk anak sekolah minggu ada undangan pondok gembira pada hari Rabu dalam rangka Sabtu eh Sabtu bulan tahun Adik Jior yang di adakan di Himnembe dan bagian anak-anak sekolah minggu yang ada di kolom empat dan juga guru sekolah minggu kalau ada kesempatan dapat kita bersama-sama beribadah dalam rangka ulang-ulang adik Jior terima kasih kom ibu kom ibu kom bapak kom ibu kom ibu Assalamualaikum 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 Semoga orang boleh bapu dapur lagi tahun depan di hari bulan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Namai dia. Shalom. Ya, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus, informasi keuangan pada malam hari ini. Undi 1 sebesar Rp209.000 dan undi 2 sebesar Rp194.000 Banyak-banyak terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin.